Oke, kita mulai ya, buat pertemuannya, pertemuan ketiga, di mana kita membahas mengenai fungsi. Oke, jadi untuk memahami fungsi, mungkin ini sudah pernah dipelajari, yang paling penting itu pertama harus mengetahui antara titik dan kwadran. Nah, kita ambil contoh, masalah dua dimensi ya, jadi ada dua dimensi, dimensi X dan dimensi Y, biasanya bentuk umumnya seperti ini. Jadi, yang pertama yang kita ketahui adalah titik. Jadi, titik itu biasanya ditulis dalam bentuk X, Y, umumnya gitu ya. Jadi, kalau ada lihat, mungkin yang pertama, yang saya kotakin, itu kan ada 2, minus 3. Artinya, titiknya ini seharusnya berada di X sama dengan 2, Y sama dengan minus 3. Oke, kemudian titik-titik ini nanti digambarkan ke dalam kwadran. Kwadran itu yang di sebelah kanan, yang ada gambar plus ya, itu disebut kwadran. Nah, titik-titik ini kemudian lah yang digambarkan ke dalam kwadran tersebut. Jadi, kalau misalnya kita gambar, disitu saya sudah bikin 6 titik dengan 6 warna yang berbeda. Misalnya, yang pertama adalah titik yang paling bawah, minus 1, minus 2. Artinya, kalau kita gambarkan di manakah titik ini, titik ini akan berada di X. X-nya minus 1, Y-nya minus 2. Sebelumnya, saya perbaiki dulu kwadrannya. Oke. Sebelum masuk ke sana, kita lihat dulu kwadrannya ya. Jadi, kwadran itu adalah garis gambaran 2 dimensi, yang di mana titik perpotongan antara X dan Y itu ada di 0. Oke, ini 0. Kemudian, kalau ke kanan, X-nya positif. Tambah nilainya 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Kalau ke kiri, negatif, minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Kalau Y-nya, ke atas dia positif, ke bawah dia negatif. Dan seterusnya, gitu. Dimulai dari angka 0. Nah, kalau kita gambarkan yang titik yang tadi, minus 1, minus 2, maka titiknya akan berada di sini. X-nya di minus 1, Y-nya di minus 2. Nah, ada di sini. Ini minus 1, minus 2. Oke. Kemudian, kalau titiknya warna merah, ada di 3, 0 ya. Berarti, X-nya 3, Y-nya 0. Berarti, dia ada tepat pada di garis. Di sini. Ini adalah 3, 0. Kemudian, kita ada yang warna biru. Minus 1, minus 1. Oke. Minus 1, minus 1 itu warnanya biru. Berarti, dia ada di sini. X-nya minus 1. Y-nya minus 1. Kemudian, yang warna ungu. 2, 1 ya. Berarti, X-nya ada di 2. Y-nya ada di 1. X-nya 2. Y-nya 1. Berarti, di sini ya, titiknya ya. X-nya 1. Y-nya 2. X-nya 2. Y-nya 1. Oke. 2, 1. Penulisannya. Kemudian, ada lagi titik yang warna hijau. Itu, 2, minus 3. Berarti, X-nya 2. Y-nya minus 3. Nah, ini titik 2, minus 3. Kemudian, yang terakhir, yang warna nanya oranye. Ini minus 1, 2. X-nya minus 1. Y-nya 2. Tuh. Jadi, ini adalah titik minus 1, 2. Jadi, inilah cara menggambarkan titik ke dalam diagramnya, kuadrennya. Seperti itu. Nah, kenapa dinamakan kuadren sendiri? Karena grafik yang disebelah ini ya, itu terbagi ke dalam 4 bagian. Ini bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3, ini bagian 4. Seperti itu. Itulah kenapa dinamakan kuadren. Oke. Sampai di sini ya, Deb. Yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke ya, bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita, setelah kita mengetahui titik dan juga kuadren, nah, kita baru bisa berbicara lebih lanjut mengenai fungsi. Nah, fungsi sendiri ini didefinisikan sebagai himpunan pasangan urut dengan anggota-anggota pertama pasangan urut tersebut dinamakan wilayah dan anggota-anggota kedua pasangan urut yang dinamakan dengan jangkauan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga tidak ada dua pasangan urut yang anggota pertamanya sama. Sepertinya agak ribet gitu ya, tetapi kita lihat lebih lanjut aja contoh-contohnya biar lebih gampang memahami. Nah, sekarang fungsi itu dapat ditulis dengan tiga cara. Yang pertama, dengan lambang, yang kedua dengan daftar lajur, dan yang ketiga bisa dengan grafik. Nah, dengan lambang bagaimana penulisannya? Seperti tiga contoh di bawah. Nah, misalnya Y sama dengan X kuadrat min 2X. Bisa juga hal tersebut dituliskan dengan FX sama dengan X kuadrat min 2X. Ini adalah hal yang sama. Bagaimana cara penulisannya saja yang berbeda. Nah, ini cara seperti ini adalah penulisan dengan lambang. Nah, kalau dia variabelnya ada dua, katakanlah yang nanti akan kita bahas variabel bebasnya ya. Kalau variabel bebasnya lebih dari satu, disitu juga dapat kita terus dengan FX,Y, di mana X dan Y adalah variabel bebasnya, itu sama dengan X kuadrat min 2Y tambah XY. Nah, nanti akan kita bahas mengenai variabel-variabel tersebut. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa ada tiga cara untuk menunjukkan suatu fungsi. Cara pertama sudah kita bahas. Dan cara kedua adalah dengan daftar lajur. Nah, kita ambil contohnya ya. Y sama dengan X kuadrat min 2X. Nah, daftar lajurnya bagaimana ditulis? Seperti ini. Kita tinggal memasukkan saja nilai X-nya, angkanya sembarang sesuai kita, untuk membentuk nilai Y ke dalam persamaan. Contoh, X-nya minus 2, maka Y-nya berapa? Y-nya akan sama dengan minus 2 kuadrat, dikurangi 2 kali minus 2. Yang mana hasilnya itu sama dengan 4 dikurangi minus 4, atau sama dengan 8. Nah, kita coba cari pasangan buat X ketika X sama dengan minus 1. Berarti hal ini sama dengan minus 1 kuadrat dikurangkan dengan 2, dikalikan dengan minus 1. Hasilnya adalah minus 1 kuadrat adalah 1, dikurangi 2, dikalikan dengan minus 2. Hasilnya minus 2. 1 dikurangkan dengan minus 2, hasilnya 3. Oke. Kemudian lagi, jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya akan sama dengan 0 kuadrat, dikurangkan dengan 2 kali 0. 0 kurang 0 sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 1, maka 1 kuadrat dikurangkan dengan 2 kali 1. Atau sama dengan 1 dikurangkan dengan 2, hasilnya adalah minus 1. Kalau X-nya 2, berarti 2 kuadrat dikurangkan dengan 2, dikalikan dengan 2. Berarti ini hasilnya sama dengan 2 kuadrat 4 ya. 4 dikurangkan dengan 4 sama dengan 0. Kemudian lagi, jika X-nya 3, maka Y-nya 3 kuadrat dikurangkan dengan 2 dikalikan dengan 3. Oke, ini sama dengan 9 kurang 6. Hasilnya 3. Dan jika X-nya 4, maka Y-nya 4 kuadrat dikurangkan dengan 2, dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 16 dikurangkan dengan 8, atau sama dengan 8. Oke. Jadi, daftar lajur ini bentuknya seperti itu. Minus 2,8. Kemudian minus 1,3. 0,0. 1, minus 1. 2,0. 3,3. Dan 4,8. Dan seterusnya. Kalau X-nya mau ditambah boleh. X-nya 5. Y-nya berapa? X-nya 6. Y-nya berapa? Nah, yang ketiga, fungsi itu juga dapat digambarkan ke dalam grafik. Cara menggambarkan bagaimana? Kita tinggal mengikuti saja daftar lajur yang kita miliki. Itu sudah bisa membentuk suatu grafik. Contoh, yang di titik pertama tadi, dari daftar lajurnya adalah minus 2,8. Maka, X-nya itu minus 2. Y-nya adalah 8. Maka, titiknya itu akan ada di sini. Ya. Minus 2 dan 8. Kemudian, titik kedua adalah minus 1,3. Minus 1,3. Ini adalah titik yang kedua. Titik yang ketiga ada di 0,0. Titik keempat ada di 1, minus 1. Berarti di bawah ya. Saya titiknya kasih warna merah aja kali ya. Yang keempat ada di 1, minus 1. Yang kelima ada di 2,0. Sini. Yang keenam ada di 3,3. 3,3. Kemudian, yang terakhir ada di 4,8. Oke. Jadi, kalau digambarkan grafiknya, maka tinggal menarik garis aja yang kira-kira melalui titik-titik tersebut. Nah ya, kira-kira seperti itu ya gambarnya. Oke. Jadi, kira-kira grafiknya berbentuk seperti yang digambarkan. Yang digambarkan. Oke. Jadi, inilah cara menyajikan fungsi. Dari satu penulisan dengan lambang, langsung ditulis Y sama dengan X kuadrat min 2X, boleh. Atau boleh juga ditulis dengan FX sama dengan X kuadrat min 2X. Kemudian, bisa dibuat dalam bentuk daftar lajur, dalam pasangan X, Y pasang-pasangan, ataupun digambarkan ke dalam grafik. Seperti yang ada di sebelah kanan layar. Jadi, titiknya di mana dihubungkan oleh garis. Seperti itu. Nah, kemudian hal lain harus diperhatikan dalam fungsi itu adalah konstanta dan variable. Contoh, kita punya fungsi yang dalam lambangnya adalah Y sama dengan AX plus B. Maka, dalam hal ini Y itu adalah variable terikat, X adalah variable bebas, AB adalah konstanta. Nah, kenapa disebut Y adalah variable terikat? Karena nilai Y itu dipengaruhi oleh X. Kalau X-nya berubah, maka Y-nya akan berubah. Contoh, di atas. Oke, kita ada banyak pasangan X dan Y. Kita bisa lihat jika X-nya sama dengan minus 2, maka Y-nya sama dengan 8. Jika X-nya sama dengan minus 1, maka Y-nya sama dengan 3. Nah, dalam hal ini jelas. Padahal X-nya itu hanya bertambah 1 ya, dari minus 2 ke minus 1. Sedangkan, Y-nya langsung lompat dari 8 ke 3. Jaraknya 5. Kemudian, X-nya itu berubah lagi. Tambah 1 lagi jadi 0. Minus 1 tambah 1 jadi 0. Nah, si Y-nya ini berkurang, tetapi tidak berkurang sebanyak minus 5. Sekarang berkurang sebanyak 3. Dari 3 menjadi 0. Nah, dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya nilai Y itu dipengaruhi oleh X. Kalau X-nya berubah, Y-nya jadi berubah. Nah, maka dari itu kita sebut Y sebagai variable terikat. Terikat oleh variable mana? terikat oleh variable bebas. Dalam hal ini X. Kemudian, A dan B. A dan B ini adalah konstanta. Nilai yang tidak bisa berubah. Yang nilai ini seperti itu saja. Dikasih tahunya berapa, yaitu nilai mati. Nah, itu disebut konstanta. Contoh, kita lihat ada fungsi yang pertama, Y sama dengan 3X plus 5. Maka di sini variable terikatnya yang mana? Adalah Y. Variable bebasnya yang mana? Ada X. Konstantannya yang mana? 3 dan 5. Oke. Contoh nomor 2. Y sama dengan 2X minus 10. Maka di sini variable terikatnya adalah Y. Variable bebasnya adalah X. Konstantannya 2 dan minus 10. Contoh soal nomor 3. Y sama dengan 5 tambah 3X. Maka variable terikatnya adalah Y. Variable bebasnya adalah X. Konstantannya adalah 5 dan 3. Contoh keempat, Y sama dengan 5X ditambahkan dengan 3X kuadrat. Tidak masalah. Kita lihat di sini, tutup saja variable terikatnya adalah Y. Variable bebasnya adalah X. Konstantannya adalah 5 dan 3. Bagaimana contoh soal terakhir? Y sama dengan 2 ditambahkan dengan 10X. Sama saja. Karena Y dipengaruhi oleh X, maka variable terikatnya adalah Y. Variable bebasnya tetap X. Dan konstantannya adalah 2 dan 10. Oke, sampai di sini yang bertanya, kan? Pak, instruksi sebentar. Ya. Itu yang Y sama dengan 5X plus 3X kuadrat. Itu untuk variable terikatnya kan Y. Untuk variable bebasnya kan X. Nah, X kuadratnya itu dihitung nggak apa-apa. Tetap aja dihitung. Nah, X kuadrat itu kan sebenarnya juga X ya. X kali X. Nah, jadi dalam hal tersebut kita bisa menganggap X kuadrat itu sebenarnya adalah X. X di mana X kali X. Jadi, bahan dasarnya tetap X. Sehingga variable bebasnya adalah X. Misalkan ya, misalkan saya rubah. Ini bukan X kuadrat nih. Ini saya buat ini Z. Jadi, 5X tambah 3Z. dalam hal ini berarti variable bebasnya adalah bukan cuma X lagi. Sekarang menjadi X dan Z. Ya, kalau saya ubah dengan variable baru Z, maka itu baru akan menjadi variable bebas kedua. Kalau dia masih berbentuk dasar, katakanlah X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, maka itu masih sama. Tetap X. karena bahan dasarnya sama. Sama-sama X. Seperti itu ya. Oke. Oke. Kita lanjut lagi. ke fungsi linear ya. Jadi kita sudah mempelajari pertama, apa itu titik, kuadran, kita juga sudah mempelajari apa itu fungsi, dan juga variable terikat, variable bebas, dan konstanta. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu topik khusus di dalam fungsi itu dinamakan dengan topik fungsi linear. Nah, bentuk umum dari fungsi linear itu seperti berikut yang sudah saya cetak tebal, itu ada AX plus BY plus C sama dengan 0. Itu adalah bentuk umumnya, di mana tidak ada X yang berpangkat, Y yang berpangkat. Nah, disinilah ketika X tidak ada pangkat, Y-nya tidak ada pangkat, yang mengikuti artinya ini fungsi linear. Grafiknya nanti akan berbentuk garis lurus. Nah, kita ambil contoh, 3X tambah 4Y sama dengan 12. Coba kita gambarkan 3X plus 4Y sama dengan 12 ini. Nah, kita pertama bisa merubah ke dalam bentuk bakunya, ya, ke dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, maka hasilnya akan menjadi 3X tambah 4Y tambahkan dengan minus 12, itu adalah C-nya, sama dengan 0. Maka, kita juga bisa melihat kalau A-nya itu adalah 3, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah 12. Nah, disini juga ketika kita ingin menggambarkan ke dalam grafik, kita bisa membuat daftar lajurnya itu adalah dengan menyelesaikan fungsinya tersebut. Kita membuat permisalan. Sebentar. Terputus. Sebentar ya. Oh iya, zoom ya. Oh iya, saya zoom setelah ini. Oke, setelah ini. Oke, disini juga mengubah terputus. Terputus. Terima kasih. Terima kasih. Kita bisa membuat daftarnya dengan menyelesaikan fungsinya tersebut. Jadi kalau kita katakanlah fungsinya yang di atas ini kita tarik balik ke dalam bentuk Y sama dengan, maka hasilnya akan menjadi 4Y sama dengan 12 dikurangkan dengan 3X. Yang mana juga sama artinya dengan Y sama dengan 12 dikurangkan dengan 3X per 4. Nah, kalau kita selesaikan 1 per 1, kita misalkan 1 per 1, X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, sampai sama dengan 4, maka berapa nilai Y-nya? Jika X sama dengan 0, maka Y-nya akan sama dengan 12 dikurangkan dengan 0 dibagi 4, atau sama dengan 3. Kalau X-nya 1, maka Y-nya sama dengan 12 dikurangkan dengan 3 bagi 4. Hasilnya 9 per 4. Kalau X-nya sama dengan 2, maka itu sama dengan nilai Y-nya akan sama dengan 12 dikurangkan dengan 6 dibagi 4, atau 6 per 4. Kemudian, kalau X-nya sama dengan 3, maka Y-nya akan sama dengan 12 dikurangkan dengan 9 dibagi 4, atau sama dengan 3 per 4. Kalau X-nya sama dengan 4, maka Y-nya akan sama dengan 12 dikurangkan dengan 12 dibagi 4, atau sama dengan 0. Nah, ketika kita gambarkan ke dalam grafik, Oke, ke dalam grafik, maka kita akan dapat, kita bisa digambarkan satu per satu ya, sesuai titiknya ya. Yang pertama adalah, X-nya 0, Y-nya 3. Saya buat dalam warna biru ya. Ini yang pertama, kemudian, X-nya 4, Y-nya 0. Di sini, nah kemudian, inilah yang 3-nya tadi. hasil kira-kiranya, kalau kita kira-kira ya, kalau X-nya 1, maka dayanya di sini ada angka 9 per 4, kemudian ada lagi angka di sini, itu adalah 6 per 4. Kemudian ada angka lagi di sini, terhadap kira-kirakan, ini ada angka 3 per 4. Ini X-nya 1 per 3, seperti itu. Oke, jadi, ini bentuk fungsi linear, kita bisa lihat, dalam grafiknya tersebut, terlihat benar-benar seperti garis lurus. Benar-benar seperti garis lurus, tidak ada melengkung. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita lihat lagi ke bentuk umumnya, di sana kita lihat bahwa X maupun Y itu tidak ada pangkat. Dan juga tidak dalam kondisi seper. Nah, hal tersebut artinya, artinya itu fungsinya tersebut adalah fungsi linear. Semua fungsi linear, bentuknya akan seperti garis lurus. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuk fungsinya itu tidak ada pangkatnya nih? Hasilnya itu nanti akan berbentuk seperti selain garis lurus. Bentuk apapun itu, pokoknya bisa bergelombang, pokoknya tidak seperti garis lurus. Nah, contoh. Tadi kita sudah bahas. Kita lihat yang contoh yang sebelumnya ya. Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Di sini kita bisa melihat ada X yang punya pangkat. Nah, kemudian jika kita lihat grafiknya, ini terlihat tidak seperti garis lurus ya. Jadi, dia bentuknya seperti ini, kemudian naik. Ini berbentuk seperti lonceng, terbalik. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, ketika dia, X-nya ada pangkat, salah satu ya, entahkah itu X, entahkah itu Y, pokoknya jika ada pangkat, bentuknya nanti tidak akan menyerupai garis lurus. Jika tidak ada pangkat, atau dalam artian pangkat satu, untuk semua variabelnya, itu nanti dia akan berbentuk sebagai garis lurus. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Ada pertanyaan mungkin? Misabat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Sekarang kita membahas mengenai curam atau kemiringan garis, atau slope bahasa Inggrisnya. Nah, tujuannya curam ini apa? Itu adalah untuk mengetahui polanya, mengetahui besar kemiringannya juga, boleh, dari suatu fungsi. Contoh ya, contoh-contoh yang di atas, kita ambil dua titik ya, di gambarnya, kalau saya hapus lagi, ya saya hapus lagi penjelas, nah, kita bisa lihat, kalau kita ambil contoh, contoh gambar yang di atas ini, nah, di sini, saya mau sebentar, tidak terlambat. sebentar ya, layarnya terlambat, tidak mengikuti, selamat menikmati. oke, saya ulangi, tadi yang saya omongkan itu adalah, contoh dari titik di grafik yang sebelah kanan ini, di sana ada titik A, C, dan B ya, jadi terlihat ada titik A, titik C, sama titik B, oke, nah, di sini, kita mau membahas gunanya slope ini, apa sih, mengetahui apa sih, gitu ya, kita ambil contoh, misalnya ada dua titik ya, kita bisa cari, nilai slope dari, garis ini, nah, kita lihat, bahwa, dengan menghubungkan titik A dan titik B, kita dapat mencari si slope, slope itu biasanya dilambangkan dengan M, dan dicari dengan, mengkurangkan antara titik B dan titik A, kedua titik tersebut, nah, contoh, kalau misalnya bentuknya seperti itu di samping, maka, kita slope-nya tersebut dapat dicari dengan, mengkurangkan YB dengan YA, kemudian dibagi dengan XB, dikurangkan dengan XA, nah, di sini kita tahu bahwa, YB-nya 0, YA-nya, 3, oke, IB-nya 0, kemudian YA-nya 3, XB-nya 4, XA-nya 0, nah, maka kita bisa mencari, slope-nya dengan, mengkurangkan angka-angka tersebut, maka didapatlah, 0 dikurangkan dengan 3, dibagi dengan 4, dikurangkan dengan 0, hasilnya adalah, minus 3 per 4, yang artinya, yang artinya ya, dimana, setiap, penambahan X, X sama dengan 1, nilai Y, akan, berkurang, sebesar, minus 3 per 4, nah, itulah kegunaan dari, si slope, jadi kita tidak perlu mencari, daftar lajur, satu per satu ya, kita bisa membuktikan, dalam kasus di atas, dalam kasus yang ada di, daftar lajur ini, mari kita lihat, pembuktiannya, di sini dikatakan, setiap penambahan, X, sebanyak 1, nilai Y, akan berkurang, sebanyak minus 3 per, oke, kita lihat, ketika X sama dengan 0, maka Y, Y nya kan sama dengan, 12 per 4 nih, sebenarnya, 3 itu kan, 12 per 4 ya, kemudian, ketika X nya, ditambahkan dengan 1, Y nya, malah berkurang, 3 per 4, 12 per 4, dikurangkan dengan, 3 per 4, berapa? itu sama juga dengan, angka 9 per 4, oke, kemudian, X nya, kita tambah lagi nih, dari 1 menjadi 2 nih, plus 1, maka apa, akibatnya dengan Y, nilai Y nya, akan berkurang sebanyak, minus 3 per 4, 9 per 4, dikurangkan dengan 3 per 4, adalah, 6 per 4, sama ya, kemudian kita tambahkan lagi, X nya, dari 2 menjadi 3, ditambahkan 1, maka Y nya, berapa? Y nya akan berkurang lagi, sebanyak 3 per 4, 6 per 4, dikurangkan dengan 3 per 4, hasilnya adalah, 3 per 4, kita tambahkan lagi, X nya, tambahkan 1, maka Y nya, juga berkurang lagi, sebanyak 3 per 4, sekarang menjadi 0, jadi, jika ada pertanyaan, kalau X nya 5, berapa Y nya? gampang, kita tinggal mengkurangkan aja, 0, dikurangkan dengan, 3 per 4, hasilnya adalah, minus 3 per 4, minus 3 per 4, seperti itu, oke, bisa dipahami ya, nah, disitulah gunanya, curam, curam, atau slope, jadi, kalau, dengan kita mengetahui, nilai si, slope nya berapa, kita cukup, kita bisa mencari, daftar rajurnya, langsung, dengan mengkurangkan, dan menambahkan, angka, karena, kenapa? slope tersebut, menggambarkan, perubahan, nilai Y, yang dipengaruhi oleh, perubahan nilai X, atau perubahan variable terikat, yang dipengaruhi oleh, perubahan variable bebas, seperti itu, nah, disini juga ada, konsep, bahwa besar nilai, curam, dari sebuah garis linear, itu adalah sama, jadi, di titik manapun itu, dengan mempertimbangkan titik manapun, kita akan selalu mendapatkan, nilai curam yang sama, oke, mau A dengan B, A dengan C, C dengan B, kalau kita pakai titiknya, itu semua akan menghasilkan, nilai curam yang sama besar, kita buktikan, tadi sebelumnya, ketika kita membandingkan, antara titik A dan B, kita mendapatkan nilai curamnya, adalah 3 per 4, nah, bagaimana kalau kita bandingkan, antara titik, C dengan B, tadi, C itu adalah, 2,6 per 4, dan B, itu tadi kan, 4,0, kalau kita cari, dengan rumus yang sama, YB dikurangkan dengan YC, dibagi, XB dikurangkan dengan XC, maka kita akan mendapatkan, nilai curamnya tersebut, sebenarnya, adalah sama, yaitu, minus 3 per 4, oke, sama ya, jadi, tidak masalah, mau titik mana yang diambil, selama dia berada di garis tersebut ya, kalau di contohnya tadi, kita ada titik A, B, dan C, maukah itu A dan B, C dan B, C dan A, bebas, hasilnya nanti, adalah, sama, nilai curamnya, atau slope-nya, oke, nah, dengan slope juga, kita dapat membentuk, persamaan garis, katakanlah kita diberitahukan, nilai dari 2 titik, oke, terus kemudian kita ditanyakan, apa persamaan garis, yang melalui titik, kedua titik tersebut, katakanlah ada titik 3,2, dan titik 4,5, nah, karena kita tahu, bahwa curamnya sama, curam dari suatu garis linear itu, di titik manapun adalah sama, nah, kita tinggal membuat persamaan, curam 1, sama dengan curam 2, jadi, di sini, saya lambangkan, Y dengan X, ya, ini buat persamaan garisnya, kemudian kita juga punya, A, Y, A, X, B, Y, B, sesuai dengan titiknya, nah, dengan menyelesaikan, rumus tersebut, kita bisa mencari persamaan, garisnya, jadi, Y dan X tidak diketahui, ya, Y, A, berapa? Y, A adalah, 2 di sini, Y, B nya adalah 5, X, A nya adalah 3, X, B nya adalah 4, jadi, kita sudah tahu, kita tinggal, kita tinggal, kita tinggal, substitusikan nilai-nilai tersebut, yang sudah kita ketahui, ke dalam rumus tersebut, ya, kita tinggal, masukkan, masukkan ke sini, masukkan nilai X, A, Y, A, X, B, Y, B, oke, maka nanti akan, masa, angkanya akan, persamaan ini, tepat diselesaikan, fungsinya ya, ke bawah, oke, disana kita dapat, Y dikurangkan dengan 2, sama dengan 5 per 2, dikurangkan dengan 4 per 3, dikalikan dengan, X minus 3, yang mana itu semua, sama dengan, 5 per 2 kan, eh, 4 minus 3 kan 1, jadi, 3 per 1, ininya masih sama, kemudian, 2 nya pindah, kuadran, menjadi plus, nah, kalau sebelumnya minus 2, menjadi, plus 2, kalau kita selesaikan lagi, kita akan mendapatkan nilai, sama dengan 3X, dikurangkan dengan 9, ditambahkan dengan, 2, yang mana, sama dengan, eh, 3X minus 7, jadi, persamaan garis yang melalui, titik 3,2, dan 4,5, adalah, Y sama dengan, 3X minus 7, seperti itu ya, oke, sampai isinya ada pertanyaan, Bapak, iya, maaf, boleh ulangi sekali lagi, yang bagian mana, yang ini, yang ini agak sebut, oke, saya ulangi lagi ya, ini saya hapus, catatannya, nanti saya, tuliskan pulang, oke, nah, karena, sebelumnya kan, kita sudah sampai, kepada tahap, bahwa, besar, nilai curam, dari sebuah garis linear, dimanapun itu, titik manapun itu, sebenarnya, adalah sama, kan sebelumnya, kalau di, contoh sebelumnya, kita, bisa mendapatkan, nilai curam, dengan membandingkan, titik A, dan titik B, nah, ketika kita menyelesaikan ini, dengan rumus curam, YB minus IA, dibagi, XB minus XA, itu kita, mendapatkan, nilai, curamnya, nah, disana, kita dapat, bahwa nilai curamnya, adalah sebesar, minus 3, per 4, ya kan, nah, karena, kita mempunyai, kondisi, bahwa, nilai curam, dari sebuah garis linear, itu, dimanapun titiknya, itu adalah sama, maka, kita bisa, membandingkan, yang kita buktikan nih, betul gak, katanya orang, kita coba lihat, bagaimana, kalau kita hubungkan, antara titik C, dan B, apakah nilainya, juga sama, curamnya, dengan, yang didapatkan, dari, membandingkan, titik A, dan B, nah, dari sana, itu contoh, yang di bawahnya, kita bisa lihat, oh, bahwa, sebenarnya, nilai curamnya, adalah sama juga, ya, ketika kita, membandingkan, titik C, dan B, ini, layarnya, agak, delay ya, sebentar ya, saya ini, sudah sampai bawah, layarnya belum, sebentar ya, mungkin, komputernya, kepanasan, nah, itu, ketika kita, membandingkan, antara titik C, dan B, ya, antara C, dan B, kita lihat, hasilnya, ternyata, sama, sama-sama, minus 3, per, 4, nah, maka dari itu, karena hasilnya, adalah sama, berarti, benar, yang dikatakan, bahwa, besar nilai curam, dari sebuah garis linear, itu, adalah, sama, nah, dengan konsep ini, dengan konsep, bahwa, besar nilai curam, dari sebuah garis linear, adalah sama, berarti, kita juga dapat, mencari, juga dapat mencari, fungsi, ya, persamaan fungsi, bentuk fungsinya, kalau tidak, kalau tidak diketahui, ya, kalau kita hanya diberikan, informasi, mengenai, dua titik, dari fungsi tersebut, fungsi tersebut, melewati, kedua titik ini, yang mana titiknya adalah, yang pertama, 3,2, dan yang kedua, adalah 4,5, dan kita diberitahu, bahwa, fungsi ini, adalah fungsi linear, kemudian, kita diminta, untuk mencari, untuk mencari, nilai fungsi tersebut, seperti apa bentuknya, oke, maka, sebentar, layarnya terputus, koneksinya lagi, jadi, sebentar ya, dan yang kedua, hai 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 Oke, sebentar Oke, sudah tersambung Nah, kita bisa mencari Persamaan garis yang melalui Kedua titik tersebut Titik A sama dengan 3,2 Dan titik B sama dengan 4,5 Kita tinggal memasukkan saja ke dalam rumus Slope Karena kita tahu, ini slope yang pertama Ini slope yang kedua Karena besarnya pasti sama dong Nah, ini kita bisa lambangkan Variable Y dan X nya Jadi Y minus YA Dibagi dengan X minus XA Itu sama dengan YB minus YA Dibagi dengan XB minus XA Persamaan ini juga dapat kita tulis ulang Dalam bentuk Y minus YA Itu sama dengan YB minus YA Bagi XB minus XA Kemudian bagian bawahnya pindah Oke, bagian bawahnya ini X minus XA Pindah ke Sebelah kanan Biasa ya, masalah Pusat hitungan biasa Maka akan menjadi Persamaan di bawah Kemudian ketika kita masukkan nilainya Oke, XA YA XB YB Maka kita akan mendapatkan Hasilnya Angka-angkanya Disana kita dapat Y Hasilnya adalah Y minus 2 Sama dengan 5 per 2 Dibagi 4 Eh, 5 minus 2 Dibagi dengan 4 per 3 Dikalikan dengan X minus 3 5 minus 2 ini adalah Sama dengan 3 4 minus 3 ini Sama dengan 1 X minus 3 ini Turun ke bawah Kemudian Y nya Yang di sebelah Ada minus 2 kan Minus 2 nya pindah Ke bagian kanan Nanti akan menjadi Plus 2 Oke, jadilah Persamaan di Bawah Oke, disana Itu 3 kali X minus 3 Ditambahkan dengan 2 Itu sebenarnya sama saya dengan 3X minus 9 Ditambahkan dengan 2 Atau sama dengan Y sama dengan 3X minus 7 Jadi Bisa gak kita cari Persamaan garis Yang melalui titik 3,2 dan 4,5 Bisa Apakah persamaan garis itu Itu adalah Persamaan garisnya adalah Yang di bawah ini Yang kita cari Y sama dengan 3X plus Minus 7 Oke Sampai disini Mengerti? Mengerti Pak Alhamdulillah Oke, bagus Sip Kalau gak mengerti Gak apa-apa Nanya lagi Terus saya ulangi lagi Oke Nah ini materi terakhir Untuk hari ini Kita melihat hubungan Antara 2 Garis Dua fungsi ya Bahwa fungsi itu Saya lambangkan dengan garis ya Itu dapat Kedalam 3 Bentuk ini Yang pertama adalah Sejajar Yang kedua adalah Tegak lurus Yang ketiga adalah Berpotongan Sebenarnya Tegak lurus dan berpotongan itu sama Cuman Tegak lurus itu adalah Kasus khusus dari Berpotongan Yang mana akan kita bahas Lebih pentingnya nanti Nah yang pertama Kita bahas adalah Garis Sejajar Jadi katakanlah Kalau ada dua garis Seperti ini Itu Kapan garis ini Dikatakan sejajar Itu Apabila Nilai curamnya Nilai slopenya Sama Antara kedua garis Ini Contohnya seperti di atas Di atasnya ya Nah kedua garis ini Tidak akan pernah Berpotongan Oke Nah sekarang kita bahas dulu Garis berpotongan Garis tegak lurus Garis tegak lurus ini Adalah Garis yang Khusus Khusus Karena disini Ada dua garis Yang saling menembus Yang saling berpotong Dan Membentuk sudut potongan 90 derajat Atau Siku-siku Oke Seperti gambar di samping Nah Disana Akan terjadi Apabila Nilai curam Garis pertama Jika kita Kalikan Nilai curam Garis kedua Itu akan Menghasilkan Nilai Minus 1 Nah Disana Barulah kita dapat Mengerti bahwa Ada dua garis Dinamakan Garis Tegak lurus Misalnya berhubungan Secara Tegak lurus Nah yang ketiga Adalah garis yang Berpotongan Dimana Nah syaratnya Adalah Nilai yang Slok pertama Atau nilai curam Yang pertama Itu tidak sama Dengan nilai yang kedua Dan syarat tambahan Bahwa nilai yang M1 ini Juga tidak boleh sama Dengan Minus 1 Per N2 Karena jika Sama dengan Minus 1 Per N2 Ini akan menjadi Garis Tegak lurus Oke Nah Garis berpotongan Ini paling gampang Dilihat Karena syaratnya Sudah pasti Nilai M nya Tidak boleh sama Jadi kalau misalnya Ada lihat Garis seperti ini ya Saya tulis dengan Warna merah Yang pertama Dan ini yang kedua Nah pertanyaannya Apakah kedua garis ini Berpotongan Jawabannya adalah Yang kedua garis ini Walaupun Walaupun digambar Tidak berpotongan ya Digambarkan Tidak kelihatan berpotongan Tetapi Sebenarnya Kedua garis ini Berpotongan Tahunya dari mana Kita lihat saya Kemiringannya berbeda Nilai curamnya berbeda Yang satu Lebih landai Yang satu Sepertinya Lebih cepat Untuk naik ya Nah kenapa Bisa dikatakan Berpotongan Kalau kita Teruskan Garis ini Saya tulis dengan Warna Oren Ek ungu Nah kalau kita Teruskan Katakanlah Seperti ini Garis yang pertama ya Kemudian Garis yang kedua Kita kita teruskan Maka harusnya Seperti ini Nah kedua garis ini Akan berpotongan Sebenarnya Berpotongan Kebetulan saja Tidak tergambar Seperti itu Oke Paham ya Paham Oke Nah sekarang Pertanyaannya Jika kedua garis tersebut Berpotongan Di titik manakah Garis tersebut Berpotongan Kita sekarang Ingin mengetahui Titiknya Nah ini ada contoh soal Ada dua garis Garis pertama adalah 3x minus 4y Ditambahkan dengan 6 Adalah 0 Garis kedua adalah X minus 2y Dikurangkan dengan 3 Adalah 0 Nah disana Carilah titik Perpotongan Antara kedua garis ini Oke Cara mencarinya Cukup mudah Kita tinggal Menyelesaikan dengan Membuat persamaan Dari kedua garis ini Nah kita bisa Menyelesaikan dengan cara Substitusi Nah kita dapat informasi Bahwa garis pertama itu adalah 3x Dikurangkan dengan 4y Ditambahkan dengan 6 Sama dengan 0 Oke Garis kedua adalah Garis kedua adalah X minus 2y Minus 3 Sama dengan 0 Nah kita coba Ambil Garis kedua dulu Disini kita bisa melihat Bahwa Minus 2y Itu sama dengan Minus x Plus 3 Oke Jadi x dan Minus 3 nya Dibawa ke Bagian kanan Kemudian Maka y akan sama dengan Minus x Plus 3 Dibagi dengan Minus 2 Oke Nah ini juga akan sama dengan Y sama dengan Minus nya kita keluarkan ya Jadi X minus 3 Per 2 Oke ya Hmm Saya Satu step sebelumnya Harus seperti ini ya Ini adalah minus X minus 3 Per Minus 2 Minus nya kita coret Habis Maka y akan sama dengan X minus 3 Per 2 Oke Nah informasi ini Kita substitusikan Ke Garis yang pertama Oke Bisa kita dapat bahwa 3 X Minus 4 Y Ditambahkan dengan 6 Sama dengan 0 Kita juga tahu bahwa Y itu sama dengan X minus 3 Per 2 Jadi kita masukkan 3X Ditambahkan 4 Dikali X minus 3 Per 2 Ditambahkan dengan 6 Sama dengan 0 Oke Kemudian kita selesaikan Ini akan menjadi Ini akan menjadi 3X Minus 4 X Minus 12 Per 8 Tambahkan dengan 6 Sama dengan 0 Karena ada 24X 24X Minus 4X Ditambahkan dengan 12 Ditambahkan dengan 48 Sama dengan 0 24X Kurang 4X Adalah 20X Ditambahkan dengan 12 Sambah 48 60 Maka X nya 20X Itu sama dengan Minus 60 60 60 nya kita bawa ke Bagian kanan Dari plus Menjadi negatif Kalau 20X sama dengan Minus 60 Maka X nya sendiri Akan sama dengan Minus 60 Per 20 Nolanya kita coret Ini jadi Minus 6 Per 2 Atau sama dengan Minus 3 Nah Jika X nya Minus 3 Berapakah nilai Y Tadi kita sudah Mengetahui Bahwa Y itu Sama dengan Minus 3 Per 2 Jadi kita Kita tarik ke bawah Y sama dengan X Minus 3 Per 2 Maka Y Akan sama dengan X nya Minus 3 Minus 3 Kita dapat nilai X nya Dari sini Oke Per 2 Maka Y akan sama dengan Minus 6 Per 2 Atau sama dengan Minus 3 Oke Sama ya Jadi Garis 1 Dan garis 2 Akan berpotongan Di titik Minus 3 Koma Minus 3 Jadi sampai disini Bisa dipahami Pak Belum paham Oh belum paham Oke Kita akan kembali Itu yang bagian Garis Bagian garis Kedua Yang Apa namanya Y Sama dengan Yang itu pak Nah di bagian Sebelah kanan Yang Minus 2 Y Sama dengan Minus 3 Terus abis itu Y Sama dengan Minus 3 Per Minus 2 Y Sama dengan Minus 1 Minus 1 X Minus 3 Kalau itu Bukannya di atas Itu plus 3 Pak Kenapa itu berupa Jadi minus 3 Oh ya Jadi ini bagian Untuk Menyederhanakan Sebenarnya Jadi Dika dikerjakan Sepertinya Tidak apa-apa Nah sekarang Tertanya kenapa Bisa Menjadi minus 3 Ya kan Ada kan plus 3 Ya Nah disini Kita lihat Bahwa persamanya Sebenarnya kan Adalah Y Sama dengan Minus X Plus 3 Per Minus 2 Ya Nah kita Ingin Menghilangkan Nilai minus Yang ada Di bawah ini Caranya adalah Kita harus mengeluarkan Nilai minus Di atas Tapi di atas ini Kan tidak ada Nilai minus Adanya kan Minus X Plus 3 Kan Tidak ada Nilai minus Tertentu nih Jadi kita harus mengeluarkannya Caranya adalah Kita kalikan dengan Minus 1 Oh dikalikan dengan Minus 1 Ya betul Yang di bawah itu Berubah jadi plus ya Kayak Iya Jadi yang atas ini Kita kalikan dengan Minus 1 Kali minus 1 Yang bawah juga kali Dengan minus 1 Angkannya adalah Yang bawah jadi berapa Minus 2 Kali minus 1 2 ya Yang atas Minus 1 Dikalikan dengan Minus 1 Plus 3 Seperti ini ya Maka hasilnya adalah Minus 1 Kali min X Adalah X Minus 1 Kali 3 Minus 3 Per 2 Oke Maka nanti Ini akan jadi Sama Y sama dengan X minus 3 Per 2 Ide nya dari Situ Oh iya Makasih pak Abis Bapaknya langsung Dilangsungin kayak gitu Jadi Saya agak binggu Oh iya iya Maaf ya Ya tadi tujuannya Untuk menghilangkan Nilai minus di bawah Gak apa-apa Gak apa-apa Nah pertanyaannya Pak apakah harus Seperti itu Jawabannya tidak Contoh ya Sekarang Ah pak Saya gak mau pusing-pusing pak Gak mau Buat bawahnya Jadi positif Saya ambil aja Hasil yang ini nih Y sama dengan Minus X plus 3 Dibagi Minus 2 Gitu Boleh apa enggak Nah coba kita kerjakan Apakah hasilnya akan sama Oke Ini bagiannya Saya hapus dulu Oh saya bikin Lembaran baru aja Oke ya Kita Fungsi yang pertama Adalah 3X minus 4Y Ditambahkan dengan 6 sama dengan 0 Kita juga punya informasi Bahwa Y itu Sama dengan Minus X plus 3 Dibagi minus 2 Jadi tanpa kita Memecahkan ke dalam Yang minus-minus tadi Gitu Kita juga punya Y sama dengan Minus X Plus 3 Bagi Minus 2 Ya kan Ini yang saya Bagian Kuningkan Nah coba kita Selesaikan ini Kita akan dapat 3X Kurang 4 Minus X Plus 3 Per minus 2 Ini kan nilai Y nya ya Tambahkan dengan 6 Sama dengan 0 Oke Kemudian 3X Dikurangkan dengan Minus 4X Ditambahkan dengan 12 Dibagi dengan Minus 8 Ditambahkan dengan 6 Sama dengan 0 Kita ada Per 8 Di sana Kita bisa Kalikan dengan 8 ya Seper 8 Kalikan dengan 8 Maka kan Kita dapat Hasilnya 24X 3 kali 8 Dikurangkan dengan Minus Oke 8 nya Dihilang Minus 4X Plus 12 Per Minus 1 Oke Minus nya belum Hilang ya Kadang kan tadi Kita kali dengan 8 Ditambahkan dengan 48 Sama dengan 0 Kita ada Minus 1 Maka semua Kita kalikan dengan Minus 1 Maka menjadi Minus 24X Dikurangkan dengan Minus 4X Plus 12 Dikurangkan dengan 48 Oh yang mana Layarnya masih belum Connect sama tulisan Bapak Oh belum ya Ada delay nih Sebentar ya Saya tunggu sebentar Ini ada masalah Internet Rasanya Lemot Coba saya Quit dulu Saya masuk lagi Oke Saya masuk lagi Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya coba ganti internet dan dulu sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah terlihat ya. Nah, kita sudah kembali ke persitungannya. Nah, lanjut ya. Di sini kita... mendapatkan hasil. Minus 24x dikurangkan dengan minus 4x plus 12, dikurangkan dengan 48, sama dengan 0. Nah, kalau kita selesaikan, ini akan menjadi minus 24x ditambahkan dengan 4x, dikurangkan dengan 12, dikurangkan dengan 48, sama dengan 0. Minus 24x ditambahkan dengan 0. Minus 24x ditambahkan dengan 4x adalah minus 20x. Minus 12 dikurangkan dengan 48, adalah minus 60, sama dengan 0. Maka, kalau minus 6x, kita pindahkan dengan 0. Minus 20x itu sama dengan 60. maka X-nya berapa? 60 dibagi dengan minus 20. Untuk bisa kita coret. Jadi, 6 dibagi dengan minus 2, X-nya adalah minus 3. Oke, jika X-nya minus 3, maka Y-nya berapa? Kita akan ada persamaan sebelumnya diatas. Y sama dengan minus X plus 3. Kita tinggal masukkan ke dalam persamaan tersebut. Y sama dengan minus X plus 3 dibagi dengan minus 2. Maka, terlihatkan Y sama dengan minus X plus 3 dibagi dengan minus 2. Hasilnya nanti adalah, Y sama dengan minus minus 3 ditambahkan dengan 3 dibagi dengan minus 2. Atau 6 per minus 2. Oh, sama dengan minus 3. Seperti itu. Oke, hasilnya sama ya. Dengan perhitungan sebelumnya, di mana kita mendapatkan nilai X itu sama dengan minus 3, dan Y juga sama dengan minus 3. Sama saja. Oke, jadi kalau yang sebelumnya saya hitung dengan yang dibawah, yaitu adalah Y sama dengan X minus 3 per 2. Nah, kalau kita tanpa mempertimbangkan minus-minusnya tadi, kita langsung saja menggunakan Y sama dengan minus 2X plus 3 ditambahkan dengan, eh, dibagi per min 2. Kita langsung pakai persamaan itu saja ya. yang saya merah-merahkan. Eh, yang saya buat di kuning. Oke, yang bagian kuning-kuning ini. Langsung saja pakai hitung. Hasilnya juga sama saja. Oke, sama-sama menghasilkan nilai X sama dengan minus 3, Y sama dengan minus 3 juga. Sama saja. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Permisi Pak, mau nanya sedikit lagi Pak. Oh iya, boleh. Tadi Bapak kan mencari Y-nya menggunakan fungsi yang kedua ya, yang X minus 2Y minus 3 sama dengan 0. Kalau misalkan nantinya Bapak menggunakan fungsi yang pertama, yang 3X minus 4Y sama dengan 0, apakah nanti hasilnya akan sama Pak? Terima kasih. Oke. Jawabannya adalah, hasilnya akan sama pula. Kita contoh ya. Ini fungsinya ini. Tadi kan saya pakai yang di sebelah kanan yang saya warnain hijau. Nah, sekarang kita coba pakai fungsinya ini. 3X minus 4Y tambah 6 sama dengan 0. Ini kita copy ke bawah. Oke. Ini saya hapus dulu yang ini. Apakah akan dapat nilai minus 3 pula. Bentar, saya copy lagi. 500 ulang. Nah. Nah, ketika kita masukkan nilai X-nya sama dengan minus 3, maka nilainya berapa? Ya. Minus 3 dikurangkan dengan 4Y plus 6 sama dengan 0. 3 dikalikan dengan minus 3 adalah minus 9. Minus 4Y plus 6 sama dengan 0. kita lihat dulu. Sebentar kita lihat dulu. Sementara kita lihat dulu. Ketika kita lihat dulu. Apakah ada kesalahan pun bisa? Sebentar ya. Terima kasih. Dari atas ada kesalahan. Kita coba lihat dulu. Walaunya hasilnya berbeda. Seharusnya hasilnya akan sama. Seperti itu. Kita coba kerjakan ulang saja. Yang ini kan juga bisa dijilis dengan X itu sama dengan Y nya pindah ke kanan Y nya pindah ke kanan sama dengan 2Y plus 3. Kita bisa substitusi ke dalam persamaan di atas menjadi 3 2Y plus 3 minus 4Y plus 6 sama dengan 0. Nah disini kita bisa menghitung nilai Y nya. Disini adalah 6Y plus 9 minus 4Y plus 6 sama dengan 0. Maka kita bisa mendapatkan nilai 6Y minus 4Y adalah 2Y plus 15 sama dengan 0. Disini saya sudah salah hitung seperti yang sebelumnya. Oke. Kemudian Y adalah minus 15 per 2. Ketika Y sama dengan minus 15 per 2 maka X nya akan sama dengan kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua ya. Garis kedua. Yaitu X minus 2Y minus 3 sama dengan 0. Nah disini kalau kita masukkan Y sama dengan minus 15 per 2 maka kita akan mendapatkan nilai X nya sama dengan X minus 2 minus 15 per 2 minus 3 dengan 0. X ikut minus minus 30 per 4 per 2 karena kita klikkan dengan 2 minus 3 sama dengan 0. Kemudian kita akan mendapatkan hasil sama dengan X tambahkan dengan 15 minus 3 sama dengan 0. X nya sendiri nanti akan bernilai X plus 12 sama dengan 0. X nya sendiri nanti akan bernilai minus 12. Oke. Nah kalau kita masukkan ke dalam persamaan garis X yang pertama bagaimana 3X minus 4Y plus 6 sama dengan 0. Nah tambah 6 tambah 6 tambah dengan 0. Di sini kalau kita masukkan nilai Y sama dengan minus 15 per 2 hasilnya adalah 3X minus 4 kali minus 15 per 2 tambahkan dengan 6 sama dengan 0. Di sini kita bisa lihat 3X plus 30 plus 6 sama dengan 0. 3X plus 36 sama dengan 0. Maka kalau 36 kita pindah ke ruas kanan maka 3X sama dengan minus 36 atau X sama dengan minus 36 per 3 sama dengan minus 12 sama saja kan jadi sebelumnya ada ada salah hitung di bagian di atas jadi diabaikan aja harusnya X nya adalah minus 12 Y nya adalah minus 15 per 2 jadi ketika kita mendapatkan nilai X atau mendapatkan nilai Y dimasukkan ke dalam persamaan manapun hasilnya akan sama karena di titik itulah kedua garis tersebut perpotongan jadi titik tersebut akan terwakilkan di dua garis tersebut seperti itu ya jadi ini bagus juga jadi bisa lihat untuk memastikan apakah hitungan teman-teman betul tidak ada salah hitung coba dimasukkan ke dalam dua garis tersebut kalau hasilnya sama berarti sudah pasti hitungannya benar dan apabila dimasukkan ke dalam garis kemudian hasilnya beda kayak tadi ya hasilnya beda itu artinya ada yang salah dalam perhitungannya seperti itu oke bisa dipahami ya bisa pak ya yang pertama tadi salah ya pak yang benar yang cara kedua ini caranya sama aja caranya sama cuman yang pertama rasanya ada salah hitung jadi dalam perhitungannya ada kesalahan itu kenapa hasilnya beda tapi caranya sama yang pertama dengan caranya sama seperti itu cuman saya mengerjakan ulang aja dari nol oke terima kasih pak oke caranya dengan substitusi bisa biasanya orang menggunakan dengan substitusi jadi dengan menggabungkan kedua garis fungsi tersebut jadi kita digabungkan nah kemudian bisa dicari salah satunya mau cari x dulu boleh mau cari y dulu boleh tidak masalah oke oke kalau tidak ada pertanyaan lagi hari ini kita tutup sampai disini sampai jumpa lagi minggu depan ya dan tugasnya akan saya berikan minggu depan juga karena cocok berkaitan dengan materi minggu depan dimana kita akan membahas fungsi itu ya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dalam kasus-kasus ekonomi seperti itu jadi bagaimana sih kita bisa menerapkan matematika ini ya kenapa sih hitung-hitung terus kan rasanya dalam kehidupan sehari-hari gak terasa nah disana kita akan belajar bagaimana sebenarnya kehidupan sehari-harinya kita tersebut dipengaruhi oleh matematika ini hitung-hitungannya ini seperti itu oke kalau ada pertanyaan kita tutup sampai disini selamat malam selamat beristirahat sampai jumpa lagi Jumat depan oke makasih pak oke makasih pak sama-sama ya sama-sama bye-bye terima kasih selamat menikmati